Respon menohok Roki Gerung Usai Jokowi disambut hening saat sidang paripurna DPR tragis. Ada satu momen yang begitu disorot di acara ini, yaitu saat para hadirin tidak bertepuk tangan ketika nama Jokowi disebut oleh pimpinan sementara DPR RI. Para hadirin seketika hening saat nama Jokowi disebut, beda ketika nama para wakil presiden hingga Prabowo Subianto disebut. Para hadirin bertepuk tangan. Bukan hanya oleh netizen di berbagai platform media sosial, pengamat politik sekaligus akademisi Roki Gerung juga menyoroti kejadian ini. Roki Gerung menyebut insiden ketika Jokowi tak mendapatkan tepuk tangan yang gemuruh dari para hadirin sidang paripurna DPR RI itu tragis. Ya, hanya satu kata, tragis. Ujar Roki dikutip dari kanal Youtubenya Roki Gerung Oficial pada Rabu kemarin. Peristiwa ini disebut telah mewakili kondisi psikologis dari politik yang terjadi di tanah air belakangan ini, di mana Jokowi sudah tak ditinggalkan oleh masyarakat. Itu yang mewakilkan kondisi psikologis dari politik hari ini, bahwa seseorang yang 10 tahun dielu-elukan dipompa elektabilitasnya Ujar Roki. Dimanipulasi dukungan publiknya dipuja oleh lembaga survei diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat. Akhirnya rakyat meninggalkannya, sambungnya. Lebih lanjut, pengamat politik ini pun menyebut bila kini Jokowi sedang mengalami tragedi dari kekuasaan, atau bahkan komedi dari kekuasaan. Mungkin itu yang kita sebut dari tragedi dari kekuasaan, atau bahkan komedi dari kekuasaan, kata Roki. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Sambungnya. Tak tanggung-tanggung, Roki Gerung menilai presiden ke-7 RI itu sedang mengalami paradoks dari kekuasaan. Jokowi pun mulai ditinggalkan oleh kawan politiknya. Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan. Jelas Roki. Terlalu tinggi melambung, dan terlalu puja-puji itu berlebihan. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian. Bukan kesepian metafisik, tapi kesepian politik, ibunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.